Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan ketika menjawab Bisa tentunya dijawab dengan Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Atau Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Kebiasaan orang Arab Tentu mengucapkan Waalaikumussalam Dengan mewasalkan huruf Mimnya dengan Haliflam Syamsiyah Jadi ketika menjawab Salam baiknya adalah Dengan Diwasalkan Waalaikumussalam Bukan Waalaikumussalam Meskipun bahasa Arab Amiyah itu Diucapkan Seperti tanpa Kaedah Tapi pada kenyataannya Ada kaedah Yang perlu diperhatikan Di antaranya ada Kaedah dalam Muzakar Mu'annas Ada Isim Ada fi'il Fi'il juga ada fi'il mudhari Fi'il madhi Fi'il amr sama dengan Bahasa Arab Fushah Kita mulai Percakapannya Biasanya dengan Kalau pagi Berarti dengan Sabahul khair Sabahul khair disini Ketika dalam bahasa Amiyah Dia mengatakannya Mereka Biasakan bilangnya Sabahul khair Dengan fathah Pada huruf ha Sabahul khair Dan disini Seolah-olah ada huruf e Pelafalannya Dengan huruf e Sabahul khair Kemudian Jawabannya Dengan Sabahul nur Menggunakan ha Kalau dalam bahasa Arab Fushah Itu Sabahul nur Sabahul khair Sabahul nur Jawabannya Terus untuk Orang yang belum kenal Kita bisa Mengucapkan Misalnya Kepada orang asing Ahlan Wasahlan Orang Arab Khususnya Orang asing Kemudian Jawabannya Ahlan Big Sudah biasa Seperti dalam bahasa Fushah Sedikit ada perbedaan Dengan Mengucap Menanyakan nama Misalnya Nama anda siapa Bisa Kalau untuk orang yang sepadan Sama Seusia Seusia Secara sangat tidak formal Bisa Mengatakan Misalnya Esismak Esismak Diwaso Atau disambungkan Menjadi Esismak Untuk Kepada laki-laki Tetapi Untuk Perempuan Kita menggunakan Esismik Esismik Jadi Biasanya Huruf akhirnya itu Disukunkan Disukunkan Esismik Esismak Seperti itu Kemudian Kalau untuk Menghormati Seseorang Kita Ingin menanyakan Misalnya Dengan Sangat sopan Kita bisa Menanyakannya Dengan Al-Ismal Karim Jadi kita Ucapkan Al-Ismal Karim Nah Maka dia Akan menjawab Misalnya Seperti dalam Bahasa Fusha Yaitu Ismi Ali Ismi Ali Misalnya Kalau perempuan Tentunya Akan menjawab Dengan sesuai Namanya Misalnya Ismi Fatima Atau Ismi Aisyah Kemudian Untuk Menanya Balik Kita Bisa Menggunakan Wa Huruf Wa Atau Wa Dan 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 Ini Biasanya Dengan Domma U U Biasa Menggunakan Wu Atau U U E Ismak Begitu Atau U E Ismak U E Ismak U E Ismak Disambung U E Ismak Untuk Laki-Laki Kalau untuk Perempuan U E Ismik Begitu Atau Atau Seperti Tadi Dengan Bahasa Arab Yang Sokan Bisa Wasmukumul Karim Wasmukumul Karim Atau Wasmukumul Karim Bisa Dan nama Anda Siapa Lanjut Lagi Dijawab Misalnya Ismi Muhammad Ismi Muhammad Is Ismak Ismi Muhammad Is Ismak Ismi Muhammad Menggunakan Dialek Yang Pas Jadi Ketika Bertanya Dengan Nada Tanya Is Ismak Ismi Muhammad Baru Misalnya Untuk Menanyakan Keluarga Negaraannya Atau Asalnya Dari Mana Kita Misalnya Dari Mana Asal Anda Kita Bisa Menggunakan Es Jinsi Yatak Perhatikan Setiap Akhirannya Selalu Menggunakan Sukun Menggunakan Sukun Yaitu Es Jinsi Yatak Jinsi Yatak Itu Sebenarnya Artinya Kewarga Negaraan Ini Untuk Laki-Laki Tapi Bisa Juga Untuk Menanyakan Asalnya Dari Mana Atau Es Jinsi Yatik Jinsi Yatik Ini Dengan Kasro Dengan Kasro Es Jinsi Yatik Nah Ini Untuk Menanyakan Kepada Perempuan Nah Berikutnya Jawabannya Misalnya Kalau Kita Yang ditanya Es Es Jinsi Yatak Misalnya Kita Bisa Menjawab Ana Min Indonesia Kalau Kebetulan Kita Misalnya Ke Arab Saudi Kita Ditanya Disana Es Jinsi Yatak Dari Mana Asal Mu Negaranya Dari Mana Kita Bisa Menjawab Misalnya Ana Min Indonesia Atau Bisa Langsung Dengan Kata Ana Indonesia Ana Indonesia Tadi Pertanyaannya Es Jinsi Yatak Ana Indonesia Atau Ana Min Indonesia Pesannya Sampai Mereka Akan Faham Maksudnya Kemudian Kita Juga Bisa Menanya Balik U Inta Karena Dalam Bahasa Arab Amiyah Itu Anta Menjadi Inta Dan Anti Menjadi Inti Dalam Bahasa Amiyah Arab Inta Itu Kamu Dan Kamu Esis Es Es Jinsi Yatak Dan Kamu Dari Mana Asalmu Atau Apa Negaramu Keluarga Negaraanmu Jinsi 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 Yatak Ini untuk Laki-Laki Kalau untuk Perempuan Jinsi Yatik Dan Anda Anda sendiri Berasal Dari mana Misalnya Kita Menanyakan Kepada Orang Saudi Dan Dia Menjawab Ana Minas Saudiyah Misalnya Bisa Menjawab Seperti Itu Ana Minas Saudiyah Atau Ana Minal Mamla Mlamlakatil Arabiyat Saudiyah Ketika Dia Ingin Menjawab Secara Formal Ana Minal Mamla Katil Arabiyat Saudiyah Atau Dia Langsung Jawab Ana Suudi Ana Suudi Saya Dari Arab Saudi Atau Saya Orang Arab Saudi Tinggal Ditambah Ya Di Ujung Seperti Tadi Indonesia Saya Orang Indonesia Kalau Lebih Tepatnya Mungkin Jawa Orang Jawa Bisa Ana Jawi Dan Sebagainya Untuk Warga Untuk Marga Juga Iraki Misalnya Atau Suudi Amriki Dan Sebagainya Kemudian Misalnya Bisa Menanyakan Tinggal Dimana Bisa Dengan Kata When When Itu When Itu Dimana Artinya Atau Ven Ven Bunyinya Seperti Huruf E Ven Ven Dan Ven Lanjutkan Dengan Pertanyaannya Ven Tiskun Kalau Menggunakan Ven Atau Ven Tiskun Ven Tiskun Ini untuk Laki-Laki Kalau untuk Perempuan Ven Tiskuni Ven Tiskuni Atau Ven Tiskuni Tinggal Dimana Misalnya Contohnya As Kunu Atau As Kun Vi Madinat Bogor Perhatikan Madinat Bogor Seolah-olah Taknya Seperti Tak Bukan Tak Merbuto Tapi Disukunkan Seolah-olah Ada Tak Yang terbuka Tak Biasa As Kun Ini Lebih Lebih Tepat Dengan Sukun As Kun Vi Madinat Bogor Misalnya Saya Tinggal Di Kita Mau Menanyakannya Lagi Kalau Kamu Sendiri Dari Mana Misalnya Dan Anda Sendiri Tinggal Dimana Misalnya Tinggal Dimana Dia Bisa Bisa Dengan Kata Kuinta Kuinta Ku Atau Kuinta Kuinta Nafsak Nafsak Itu Artinya Sendiri Kamu Sendiri Kuinta Nafsak Wintiskun Atau Fentiskun Wintanaf Sek Fentiskun Wintanaf Sek Fentiskun Nah Kalau Pengen Sopan Misalnya Wintum Fentiskun Ini Untuk Satu Orang Misalnya Kita Menggunakan Intum Untuk Menghormati Saja Bukan Artinya Banyakan Tapi Kalau Banyakan Misalnya Dengan Keluarganya Kita Akhirannya Bisa Dengan Wau Tiskun Untuk Jama Untuk Banyak Wintum Fentiskun Pada Tinggal Dimana Kalau Banyakan Dengan Keluarganya Misalnya Dia Misalnya Menjawab Anasakin Vim Madinat Jakarta Saya Tinggal Tinggal Di Tinggal Di Kota Jakarta Anasakin Vim Madinat Jakarta Nah Dia Misalnya Penasaran Pengen Tau Bogor Ada Dimana Kita Bisa Perjelas Misalnya Misalnya Dia Bertanya Dulu Vim Madinat Bogor Vim Madinat Bogor Atau Vim Takol Madinat Bogor Takol Itu Terletak Dimana Terletak Kota Bogor Vim Takol Madinat Bogor Kita Misalnya Menjawab Memberi Keterangan Bahwa Bogor Itu Dekat Dengan Puncak Mereka Lebih Kenalnya Dengan Al-Jabal Al-Akhdor Gunung Hijau Gunung Yang Hijau Misalnya Bogor Tako' Fi Jawal Ghorbiya Bogor Terletak Di Jawa Barat Illi Illi Fiha Bunsyak Yang Di Dalamnya Atau Di Kota Tersebut Ada Bunsyak Dekat Dekat Dengan Puncak Ada Puncak Illi Disini Menggunakan Illi Karena Mu'annas Fiha Fiha Kalau Fihi Atau Fi Dia Bilangnya Illah Dia akan Bilangnya Illah Illah Fi Karena Disini Madinah Tadi Mu'annas Maka Jadi Menggunakan Illi Mana Bogor Madinat Bogor Madinat Bogor Illi Fiha Maksudnya Illi Disini Allazi Perubahannya Jadi Dalam Bahasa Amiyah Mengatakan Allazi Bukan Eh Bukan Allazi Maaf Allati Allati Illi Disini Allati Tapi Kalau Allazi Itu Illah Bilangnya Illah Illafi Illafihi Illafi Buncak Misalnya Tapi Disini Karena Madinah Mu'annas Jadi Illi Allati Allati Fiha Bunsyak Atau Illi Fiha Aljabal Al-Akhbar Mereka Sangat Kenal Sekali Dengan Al-Jabal Al-Akhbar Puncak Gunung Hijau Terus Kemudian Misalnya Bisa Menanyakan Tentang Dia Misalnya Menanyakan Tentang Jam Atau Perjalanan Dari Jakarta Ke Bogor Berapa Lama Perjalanan Dari Jakarta Ke Bogor Dia Bisa Mengatakan Misalnya Kamsa Ahmin Jakarta Libogor Kamsa'ah Min Jakarta Libogor Atau Atau Bisa juga dengan Kamsa'ah Al-Mishwar Min Jakarta Libogor Di sini Di sini Tidak Menggunakan Ila Tapi Li Kalau Bahasa Yang formalnya Ila Bogor Kamsa'atan Testogriku Al-Mishwaru Atau As-Safaru Min Jakarta Ila Bogor Ila Bogor Misalnya Begitu Tapi Kalau Untuk Ini Untuk Percakapan Dalam Bahasa Ami Dia Disingkat Saja Kamsa'ah Kamsa'ah Al-Mishwar Min Jakarta Libogor Nah Kemudian Jawabannya Misalnya Perjalanannya Sekitar Satu Atau Dua Jam Di sini Ada kosa katanya Yaitu Sekitar Hawali Hawali Atau Hawalai Asalnya Ya Asalnya Hawalai Tapi Kalau Dalam Bahasa Amiah Jadi Hawali Di sini Al-Mishwar Artinya Perjalanan Al-Mishwar Hawali Perjalanannya Ada Al Di sini Menentukan Al-Mishwar Di sini Ada Al Menunjukkan Bahwa Sudah Diketahui Jadi Perjalanannya Hawalai Atau Hawali Sa'ah Au Sa'aten Sa'ah Au Sa'aten Bukan Sa'atain Karena Sa'atain Itu Bahasa Arab Fusha Kalau Bahasa Amiyah Itu Sa'aten Menggunakan Huruf E Lanjut Kemudian Misalnya Di Jakarta Anda tinggal Di mana Bertanya lagi Tinggalnya di mana Misalnya Untuk Kepada orang Arab tersebut Dia Misalnya Kita bisa bertanya Kepadanya dengan Fentiskun V Jakarta Fentiskun V Jakarta Dia akan Menjawab Misalnya Saya tinggal Di hotel Ana Askun V Funduk V Funduk Kenapa Tidak pakai Al Karena Belum Diketahui Hotelnya Yang mana Kalau Dia ingin Menerangkan Di mana Funduk Atau Hotelnya Dia akan Bilang Ana Askun V Funduk Hotel Anu Disebutkan Nama Hotelnya Di funduk Jewel Mariot Misalnya Di funduk Apa Misalnya Kemudian Bisa ditanya Misalnya Kapan Anda Datang Ke Indonesia Di sini Kita Bisa Menggunakan Pertanyaan Mita Mita Biasanya Pake E Lebih condong Ke huruf E Mita Mita Jit Indonesia Mita Jit Indonesia Mita Jit Indonesia Atau Mita Jit Indonesia Nah Jadi Di sini Jit Itu Jit Jit Tak Ya Cuman Dalam bahasa Amia Di sini Jadi Jit Seolah Tidak 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 Ada huruf Hamzah Di sini Tidak Ada tekanan Jit Gitu Tapi Jadi Jit Mita Jit Indonesia Gitu Kalau Dalam bahasa Pusahnya Mita Jit Tak Ila Indonesia Misalnya Tapi Di sini Lebih Langsung Simple Mita Jit Indonesia Kapan Kamu Datang Ke Indonesia Maksudnya Lanjut Dia Jawab Misalnya Saya Datang Satu Minggu Yang Lalu Di sini Berarti Fiil Madi Masa Lampau Jit Tadi Pertanyaannya Banyaknya Fiil Mudare Masa Sekarang Masa Yang Sedang Berlangsung Kalau Ini Lebih Ke Masa Lampau Saya Datang Satu Minggu Yang Lalu Satu Minggu Yang Lalu Berarti Sudah Terjadi Fiil Berarti Fiil Madi Masa Lampau Jadi Jit Jit Gabel Kofnya Itu Dalam Bahasa Amia Itu Menjadi G Seperti Kita Mengucapkan G Dalam Bahasa Indonesia Jit Gabel Usbur Jit Gabel Usbur Mita Jit Mita Jit Indonesia Jit Gabel Usbur Gabel Bukan Kobel Jadi Lebih Ke Huruf G Dalam Bahasa Amia Mita Jit Indonesia Jit Gabel Usbur Bisa Gabel Usbur Bisa Gabel Usbur Ain Misalnya Dua Minggu Yang Lalu Tergantung Kebutuhan Kemudian Kemudian Nanti Kita Akan Membahas Tentang Tentang Feel Feel Maldi Mudah Rian Perbedaannya Untuk Pertemuan Ini Dalam Kesempatan Ini Kita Hanya Membahas Sedikit Berapa Lama Anda Akan Tinggal Di Indonesia Kemudah Mudah Ini Menunjukkan Waktu Kemudah Hatip Kok Hatip Ga Hatip Ga Hatip Ko H Ini Seperti Sin Kalau Dalam Bahasa Pusat Sata Beko H Disini H Untuk Menunjukkan Masa Depan Feel Mudah Tapi Untuk Menunjukkan Mustakbal Masa Depan Hatip Akan Tinggal Berapa Lama Kamu Akan Tinggal Sinonim Persamaan Katanya Juga Hatip Hatip Gaud Bukan Tinggal Hatip Gaud Dengan Ayan Hatip Gaud Kamudah Hatip Gaud V Indonesia Kamudah Hatip Gaud V Indonesia Jawabannya Maksimal Satu Bulan Setengah Dan Minimal Dua Minggu Ini Contoh Saja Supaya Kita Tahu Apa Dalam Bahasa Arab Maksimal Dan Apa Minimal Misalnya Disini Halal Akhtar Syahr Wunus Nus Itu Seolah Pak Nya Ilang Syahr Wunus Satu Bulan Setengah Satu Bulan Setengah Ini Halal Akhtar Ini Maksimal Kebalikannya Itu U Dan Ini Halal Aqal Minima Usbu'in Dua Minggu Maksimal Syahr Wunus Satu Bulan Setengah Dan Minimal Halal Dua Minggu Lanjut Lagi Misalnya Mau Minta Nomor Handphone Boleh Saya Minta Nomor HP Bisa Misalnya Yumkin Atau Mumkin Sama Saja Yumkin Tepi Ini Tepi Ini Rokomak Misalnya Atau Rokom Hatifat Kalau Perempuan Atau Akhwat Misalnya Akhwat Hatifik Atau Jawalak Jadi Rokom Jawalak Atau Rokom Jawalik Untuk Keperempuan Jadi Yumkin Ta'atini Bisa Difasihkan Gini Ta'atini Atau Didini Yumkin Didini Rokom Hatifat Sama Tapi Dibaca Didini Misalnya Ta'atini Bisa Tidini Bisa Didini Yumkin Didini Ragam Hatifat Atau Ragam Jawalak Nah Nadanya Seperti Itu Kemudian Banyak Persamaan Seperti Ini Bisa Yumkin Bisa Tigdar Takdiru Takdiru Takof Dalro Cuman Cuman Dibacanya Jadi Tigdar Dengan Kasroh Tigdar Ta'atini Ragam Hatifat Atau Yumkin Atau Mungkin Ta'atini Ragam Atau Ragam Jawalak Misalnya Kemudian Misalnya Dia Memberikan Tentu Silahkan Ini Nomor HP Saya Misalnya Taban Itfadda Kalau dalam Bahasa Fushak Kita bilangnya Misalnya Tafadda Tapi dalam Bahasa Amiyah Ada Alifnya Dulu Berkasroh Itfadda Silahkan Tentu Silahkan Hadha Ragam Jawali Ini Nomor HP Saya Misalnya Kita Pengen Minta Dibacakan Nomornya Maaf Tolong Bacain Dong Atau Maaf Tolong Bacakan Nomornya Terus Kita bisa Bilang Afwan Igrali Ragam Igrali Ragam Igra Kofnya Itu kan Jadi G Ragam 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 Jadi Ragam Igrali Ragam Igrali Jadi bukan Ikro Li Ragam Igrali Jadi panjang Igrali Ragam Bacakan Nomornya Kita Baca Nomornya Misalnya Disini 0856 990 55 772 Disini Dalam bahasa Arabnya Misalnya 08 08 08 08 08 08 Sama dengan Kita berhitung Wahid 08 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 Sudah dapat Nomornya Misalnya Mau pamit Bisa bilang Misalnya Tayyib Insya Allah Ba'den Nil Tagi Sani Baik Insya Allah Kapan-kapan Kita jumpa Kembali Kita jumpa Lagi Disini Tayyib Baik Insya Allah Insya Allah Ba'den Nanti Ba'den Itu nanti Nil Tigi Nil Nil Tigi Nil Tigi Sani Sani Ini bisa Tani Kadang bisa Tani Kadang Sanya itu Kalau orang Mekah Biasanya Tani Sanya itu Jadi Tak Ba'den Hatosil Alek Ba'den Ba'den Nanti Hatosil Saatosil Saya Akan Menelpon Mu Atau Saya Akan Menghubungi Mu Satosil Akan Menghubungi Mu Alek Ini kalau Laki-laki Kalau perempuan Aleki Ba'den Hatosil Aleki Atau Ba'den Hatosil Alek Untuk Laki-laki Kemudian Dia bisa Jawab Misalnya Mengatakan Misalnya Sampai jumpa Ilal Liqa Ilal Liga Huruf Kof Jadi G Ilal Liga Jawab Dengan Ma'as Salamah Semoga Selamat Dalam Perjalanan Ilal Liga Sekian Dulu Nanti Insyaallah Akan Dilanjutkan Lagi Dengan Percakapan Percakapan Yang Lain Yang Semoga Bermanfaat Untuk Untuk Bisa Dijadikan Pembelajaran Untuk Bahasa Untuk Belajar Bahasa Arab Amiyah Sedikit Demi Sedikit Insyaallah Bisa Akan Di Upload Lagi Bila Ada Comment Silahkan Nanti Comment Dan Bila Ingin Melanjutkan Melihat Silahkan Subscribe Silahkan Berlangganan Terima Kasih Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh